Halo teman-teman, jadi hari ini saya mau review lagi anakan burung lolohan teman-teman dan disini ada 1 ekor burung cibek sawah dan 1 ekor burung bapi pisowel dan 2 ekor burung kutilang yang pertama kita mau review ada 2 ekor burung kutilang ini teman-teman kita lihat cek kelaminnya disini ada 1 ekor betina nah kalau betina kita review dulu ya betina untuk yang kuning-kuning ininya dia lebih kusam nggak terlalu cerah, nggak terlalu terang jadi disebutnya betina teman-teman untuk 1 lagi, wow lihat dia lebih terang dan lebih gagah sepertinya dan ini disebutannya jantan tapi untuk yang jantan teman-teman matanya lihat, wow dia lagi sakit sebelah mata teman-teman untuk tak sebelah hati yang jelas burungnya sehat dan makannya masih mau masih lahap, makannya masih banyak dan untuk mata yang sebelah lagi dia masih normal teman-teman jadi dia hanya bertepuk sebelah mata teman-teman dan disini ada 2 ekor burung kutilang yang masih dibantu loloh 1 jantan, 1 betina makanya nih yang jantannya nggak mau deketin betina atau yang betinanya tidak mau deketin yang jantan jadi dia bertepuk sebelah mata teman-teman dan selain 2 ekor burung kutilang saya disini masih punya 1 ekor burung ciblek sawah teman-teman dan ini untuk jenis kelaminnya jantan kenapa saya disebut jantan? karena di kakinya lebih hitam, lebih legam dan kakinya lebih kekar teman-teman dan insya Allah semuanya sehat dan ini jantan-jantan sekali teman-teman kakinya sangat hitam, sangat legam dan kukunya dia panjang-panjang gitu ya dan warnanya hitam-hitam biasanya kalau si betina warnanya pink kukunya pun biasanya nggak terlalu hitam jadi lebih ke pink-pink gitu ya untuk suara masih kecil kayak gini pasti masih kerekek-kerekek-kerekek dan untuk dekornya biasanya yang jantan dia lebih tajam warna hitam dan putihnya ya seperti ini teman-teman untuk si betinanya biasanya nggak terlalu tajam dan disini ada satu ekor lolohan burung ciblik sawah teman-teman dan selain ada ciblik sawah disini juga saya masih punya satu ekor bapipis owl hantu yang makan ikan teman-teman yang lainnya biasanya makan tikus, makan jangkrik dan makan noho orang teman-teman tapi ini masih baby, masih brenser brenser awal biasa disebutnya karena ini masih banyak bulu-bulu kapasnya yang jelas dia aman teman-teman karena dia nggak makan hati dan disini ada satu ekor burung bapipis owl dan itulah dia teman-teman burung lolohan untuk hari ini ya kutilangnya nggak ada satu katanya terbang disini nak balik lagi ya kita ulangi lagi teman-teman dan disini ada dua ekor lolohan burung kutilang dan satu ekor lolohan burung ciblik sawah dan satu ekor lolohan burung atau anakan burung bapipis owl dan insya Allah semuanya sehat-sehat dan seperti biasa buat teman-teman yang pengen adopsi langsung aja cek di deskripsi dan salam banyak hobi selamat menikmati selamat menikmati